I gotta get wet Oke Oh dia gak bukakan ya Gue kok ngeri sendiri ya Dia bisa ngebuka takutnya Halo teman-teman, balik lagi sama gue Aku Lestian di game Resident Evil Biohazard 7 Benet footage Daughter Oke, hari ini Kita bakal mencoba True ending Atau misalnya good endingnya Dari si Benet footage ini Dan kemarin gue udah nanya kepada kalian Gimana sih Gimana sih caranya Kalau misalnya gue pengen dapetin Ending yang baik Untuk versi Daughter ini Ternyata kalian udah bilang Bang, kalau misalnya udah lu Apa namanya, ngelewatin Papan yang udah lu congkel pake garpu Itu lu ada celah gitu Di lurusan hallnya itu Lu masuk kesana Lu ambil Apa namanya tuh Yang buat Pala anjing Gitu cuy Oke, kita bakalan cobain Menyelesaikan hari ini Ya guys ya Mudah-mudahan ini kita bisa Bisa dapetin banner footage Eh, banner footage Good endingnya Setelah komentar dari Salah satu followers gue Atau subscribers gue Kenapa ya Ini kenapa ya Gue Ngomongnya terbata-bata Gitu Pemirsa semuanya Gue gak ngerti kenapa nih Kayak Oke, kita bakalan nonton berita dulu Ya kan Berita Breaking News 24 Action News Oh wait Ya mungkin kalian udah tau ini Tapi yaudah ya Kita tonton dulu Sabar ya Sabar Emang ini dari Ceritanya harus begini Gitu Sabar Sabar ya Dan pada pagi hari ini Kita harus di rumah Bisa berita Dan dari Tidak Tidak Mereka tidak sad Oke Mereka tidak sad Mereka tidak sad Buka 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 Di Oke Ini adalah Dimana saat-saat Kita Bertemu dengan Evelyn Kuarga Becker dan Evelyn Oh Dia sangat mudah Ya Bagaimana Niat baik Kayaknya gak Bukankah. Kita akan baik-baik saja di sini selama beberapa hari, sekurang-kurangnya sampai kita bisa bertemu lagi. Zoe, pergi beli pakaian yang baru dari ruang pembangunan, oke? Oh, kelihatan seperti ada sedikit minyak minyak atau sesuatu. Ayo kita beli pakaian yang buruk yang baru dan ke dalam tidur panas. Kita akan masuk ke dalam ruang Lucas. Oh, ayo, bolehkah kamu masuk ke dalam ruang Lucas? Oh, Lucas, kamu hanya mendengar. Dia sudah lama memasukkan ruang itu. Aku selalu inginkan untuk tidur dan sarapan. Kamu memasukkan tidur besar, kan? Aku akan ke dalam ruang. Aku akan memasukkan sup. Jadi, perkara pertama yang harus kita lakukan adalah... Ini tidak terlalu menarik, kan? Kami akan ingin mengenai. Kami akan ingin mengenai. Kami akan ingin mengenai beberapa ruang-ruang. Ada perubahan kebukaan dari ruang pembangunan. Pembelian. Ini daftar belanjaan yang kemarin kita tidak melihat ke sana, cuy. Kita tidak perlu lewat sana. Jadi, kita lewat sini saja. ya nah pas di versi ini kita emang harus ngambil apa namanya tuh baju ya baju bersih oke ini kita ambil baju bersihnya terus ada satu hal yang mungkin kemarin tuh gue lewatin juga guys yaitu di kamarnya Evelyn yang tempat tidurnya Lukas yang lama itu ada satu apa namanya satu tempat yang tangga ke atas tuh kalau misalnya kalian ingat Resident Evil Beowazard ini dia bisa tangga ke atas juga ini gue oh oke ini gue buka dulu biar nanti gak ribet-ribet banget kalau misalnya gue harus ke bawah lagi wait kita coba cari dulu gak ada apa-apa ini gue muter-muter sedikit karena takutnya ada yang kelewat gitu yang hal-hal penting yang mungkin kita perlukan di game ini gak ada ini kamar mandi kan ya nah ini kamar mandi kita cek dulu oh kita butuh lockpick guys lockpicknya itu ada di wait gue lupa lockpicknya itu dimana lockpicknya disini kalau gak salah oke sebelum kita kelupa mana-mana nih aduh dimana ya lockpicknya ya aku lupa guys nah ini kita lewat sini kan ntar nih kita buka-bukain dulu apa ya ntar guys aduh aku lupa lockpicknya dimana pak ini garpu oh belum bisa diambil oke sebentar kita cari lockpick dulu cuy ini rope ya buat ngunci ya guys ya bagian situ oh oke nah satu hal yang harus kita lakuin disini adalah kita ke atas sini dulu cuy ntar kita cari sesuatu dulu oh bukan bukan gue harus cari tombol dulu satu buat ke atas deh ada salah satu button yang gue lewatin gue lupa dimana ntar kita coba kesini dulu ya oh masih di kunci bentar guys kita harus cari button itu dulu guys gue lupa dimana tunggu sebentar aku lupa sebentar ya lupa nih gue guys ini disini sih lockpicknya sih yang harus gue temuin lockpicknya tuh dimana oh lockpicknya di bagian bawah di bagian bawah yang kita ke apa namanya laundry room ya kita kesini sabar dulu ya mama ya diam dulu mama saya mau cari lockpick dulu nih sap lighter gue kenapa gak bisa dinyalain ya gak ada guna-guna aja nih lighter gue liat-liat lockpick ini kalau gak salah disini guys seinget gue ya seinget gue tuh di bagian ruangan sini tapi kalau salah ya mohon maaf deh nah ya nah ini apa nih nah kita dapet lockpicknya nice habis itu kita ke atas dulu nih ngambil yaudah yaudah minggir dulu dong bambang lu minggir nah ma minggir pinter lu gitu kek bantu gitu saling membantu saling mengerti gitu karena kan gue butuh jalan untuk lewat ke situ kalau lu ngalahin disitu ya kagak bisa bos kita kesini dulu ambil lockpicknya nah semua komponen ini kita taro di piala kalau kalian inget di resident evil 8 eh resident evil biohazard yang ini yang aslinya kita tuh ke bagian atas ini lewat ini guys turun deh ini dia sap ya kan kita ke atas nih kita coba liat nih ada apa di bagian sini ya kan set 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 ada hape oh ada ada laptop oke i told you to keep your dirty hands off my laptop damn oh you're just jealous of my hacker skills this is what you get for using the same password for your phone and your computer dipshit wait a minute gak gak gua udah tau sih sebenernya ini apa ini seperti ini guys sap ya ini dia nih kita liat what the fuck you list eh tanggal eh bulan 10 tanggal 1 the old man slap me right in the face for checking my phone during dinner fu 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 ee ee the old man got drunk ee started throwing all my crap in the red box out of the ferendia ya jujur gua gak tau itu maksudnya siapa sih serius dah kalo ini kayak kayak si ini loh si Lucas sih tapi dia bilangnya dia lucu gimana dong oke mari kita mulai game nya disaat Evelyn itu bangun ya guys ya karena kita tau kalo misal di atas itu gak ada apa-apa cuma clue-clo gitu doang itu kayak punyanya Lucas sih kayaknya kayaknya sih ya alright alright little girl let's get you cleaned up they're mine now what serem banget ya serem banget sih sumpah tetep aja serem ya Evelyn ini tetep serem kalo menurut gua salah satu anak yang ngeramkan oke sekarang kita kuduk ke bagian ini dulu oke kita ngambil garpu nya dulu biar gak repot-repot nantinya oh belum bisa juga ternyata gua kira udah bisa oke oke kita kesini oke kita kesini oh kita ke bawah dulu cuy kita ke bawah dulu cuy apa itu Lucas kita lecek dulu si Lucas keadaannya nah disini kita gak liat bagian Lucas nya kenape-nape gitu cuma ya begini aja nih si Lucas jatoh gak ada apa-apa gitu Lucas apa yang terjadi kamu okey oke ya kan bentar ya UN security expansion motion keep on oke oke ini mulai menyeramkan mulai menyeramkan ya mohon maap nih walaupun gua udah main kemarin ya tetep merinding gue aku maka ke GIANG konde ya tahu aku tahu mama ibu itu psychology lalu lihat Come see her gift Ok 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 daddy I'm going to Greg get rich get rich okay dia udah kerasukan ya guys ini kita untung gua udah buka dulu nih tutup lagi ternyata cuy gak bisa dia gua kira tuh bisa tanpa kita harus apa ya ngurung ngurung ini nunggu nunggu kayak gini kita lihat sekitar lu guys ya on my way daddy i'm here daddy can i get some items dari tempat ini hello daddy gak ada gak ada sih guys gak ada item apa-apa disini cuma item item biasa saja alright let's go kita ke atas oke sekarang bapaknya yang gila kan karena dia udah dirasukin sama si evelyn waktunya kita untuk menyadarkan mereka nanti jangan anda masalah itu panjang keren suara di tempat itu tempatnya on RPU dia inginkan aku lakukan dia inginkan aku lakukan ini aku harus menunjukkan dia seperti ini dia inginkan kita semua nanti kecerdasarkan dia Mereka sudah mati Oh dia gak bukakan ya Buku ngeri sendiri ya Dia bisa ngebuka takutnya Sabar Yeah nice Alright Nah ini dia Momen dimana yang membedakan ending kemarin Sama ending yang hari ini Kita harus lewat sini dulu Set 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 Alright Disitu kita ambil ini Nah ini dia nih guys yang kita perlukan A dog hat relief Jadi itu untuk membuka pintu Eh bisa Pintu yang ada di depan atau pintu utama Kita coba Sekarang Lukas yang kena Keadaannya kita gak tau lagi Datu si Lukas gimana Oke sekarang ada emak ya pastikan disini Oke Santai 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 Ya Dia bakal ke atas Kita bakal lewat sini Nice Abis itu kita langsung Keluar dari rumah Menyesatkan Menyesatkan ini Ya tuh lihat tuh Cuma kurang dog relief yang ini doang Oke kita keluar Nah ini aneh juga nih Udan tapi bisa nyalain api Gimana caranya Kan Nah inilah cerita Sebenernya dari si Zoe Dari Bennett Voted Daughter yang emang udah bisa kalian tonton disini ya Let's go Siapa nih Oh Umiya Umiya udah disini Apa nih To the Becker family Thank you for saving my life But please forgot all about me I was assigned to transport some important cargo on that ship Getting involved with me Or that cargo Can only cause trouble for your family Be trouble Please don't contact the police Or state authorities Just pretend we never met And you save me So take this advice in return If you see the If you see a girl near the ship Who looks out about 10 years old Do not approach her Itu maksudnya Evelyn Ya kita The Becker family disuruh untuk tidak Deketin Atau gak Nemuin Atau berkontak dengan dia lah Tuh sama si Evelyn ini nih It's a fate worse than that It's a fate worse than that And it can be cured at a hospital I'm so sorry I'm so sorry There's a It's a way to Stop it Stop it Tuff Serum If you Inject 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 Stop sim Oh Oh Ilang Oh Ilang The rest of the difficult to make it out WAH SHIT What are you doing? I think I fell asleep Well well now look who has decided to join us Wake up and smell the shitty coffee Zoe Lucas You okay dear? There was a lot of excitement from that storm last night I'm fine I had the weirdest dream last night There was this little girl Well now after breakfast Lucas and I are gonna have a look around and see if the storm did any damage You two should have a look around the house WAH That's a good idea Jack You remember the last hurricane We thought we were lucky And the next time it rains There was a mess for sure Hello sister Oh my god Serem banget Cuuu Alright That was the true ending Okay Now Zoe Mudan Life Has become a struggle For survival She will spend her days Sleeping through The grasp Of her Now in Now Insane family Searching for the share room That Mia spoke Of the In her letter The nights Are marked By the family murderers Face And Evelyn body Deteriorates 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 Ito apa ya? As the month Go by Eventually Zoe Will encounter Ethan Her best hope At finding the serum But She has a long way to go Before that Day And So began the horror Okay Itu jadi awal cerita Dari keluarga Baker Yang dimana Keluarganya itu diambil Pikirannya diambil Sama Evelyn Dan Dimulailah nih Apa ya Kehidupan Menyedihkannya Zoe Yang tadinya Keluarganya baik-baik aja ya Dari Lucas Emaknya Margaret Dan juga Si Jack Backernya Itu baik-baik aja Setelah Evelyn dateng Evelyn ngerebut Tempatnya si Zoe ini Buat jadi Anak Perempuannya Dari keluarga Baker Gitu Mungkin Si Evelyn ini Maunya Si Zoe ini jadi Saudarinya Tapi menurut gue Zoe juga gak mau sih Karena kalau Lihat dari segala macam Keadaan yang emang Udah terjadi disana Cuma Zoe Yang gak kena Racunnya Ya kan A gift ya Atau misalnya Pemberian dari si Evelyn Tapi Pas tadi Kita ketemu sama Evelyn Di bus Itu mungkin si Evelyn Memasukkan Ilmu-ilmu hitamnya Ke Zoe Gitu cuy Kalau menurut gue ya Dan kita udah tau Mia itu ternyata Emang ada disitu Kalau Dari Pembawa Dari dia tuh Ngebawa Si Evelyn Dari Cargo itulah pokoknya Dan ditemui lama Keluarga Baker Oke So itu dia dari True Ending Dari Benefit footage Daughter Episode kedua ya Mungkin kalian sudah nonton Dari episode yang lain Tapi gak apa-apa Seperti yang gue bilang Kaji ke kalian Oh iya by the way Kalau misalnya kalian emang suka Mainin game ROX Gue lagi suka banget main game ROX Untuk Gue live streaming di channel ini juga Jadi Mungkin Beberapa waktu ke depan Gue bakalan selingin Selingin Kalau misalnya gue bakalan live streaming Dan juga gue bakalan upload konten Satu hari upload konten Satu hari streaming Oke So itu aja Yang bisa gue sampe hari ini Dan itu dari ceritanya See you next video Gue persen pamit Bye Love you